Intro Persis Solo dibuat kerepotan, Patih Persis akui kualitas tim Pangeran Biru bukan kaleng-kaleng Kabar gembira, benteng kokoh Persi Bandung sepakati kontrak baru sampai 2025 Winger Persi Bandung yakin Stefano Beltram akan jadi sosok penting di sekuad Pangeran Biru Berikut, kami akan mencoba merangkum berita terbaru dan terhangat seputar tim Pangeran Biru Selengkapnya, you simak video ini sampai selesai Intro Pelatih Persis Solo Milomir Seslija Tak ragu untuk memberikan pujian kepada para pemain Persi Bandung Menurutnya, lawannya memiliki banyak pemain berkualitas Mantan pelatih RMFC ini juga menyebut tiga nama pemain Persi Bandung yang dinilai sangat berkualitas Ciro Alves, Davida Silva, dan Mark Lok adalah tiga pemain yang menjadi perhatian dari pelatih asal Bosnia tersebut Melihat fakta di lapangan, Davida Silva dan Ciro Alves saat ini memang tercatat sebagai top skor sementara Persi Bandung Milo juga menyebut Persib juga mendapat dukungan dari pemain kedua belasnya yang sangat fantastis Menurut Coach Milo, Persib Bandung adalah salah satu tim terbaik di Indonesia Masuknya, Bojan Hodak memberikan perubahan signifikan kepada permainan dan prestasi Persib Bandung Kita sangat mengerti bahwa Persib merupakan salah satu tim terbaik yang ada di Liga 1 Mereka bermain sangat luar biasa semenjak diambil alih pelatih baru Untuk mengantisipasi permainan mereka, kita mencoba melakukan transisi Agar bisa menampilkan permainan terbaik di lapangan Dan inilah hasilnya Ujar Milomir Seslija Mengenai pemain Persib Bandung, pelatih baru Persi Solo ini memilih semua pemain pangeran biru berbahaya Semua pemain mereka bermain sangat bagus dan luar biasa Sebut saja Ciro, Davida Silva, dan Mark Lok Mereka semua pemain berbahaya Ujar Coach Milo Persib Bandung secara resmi memperpanjang kontrak salah seorang pemain asingnya Sosok tersebut ialah Nick Weepers yang sudah menyepakati pembaruan kontrak hingga tahun 2025 Kepastian itu disampaikan kedua belah pihak dalam akun Instagramnya masing-masing Nick Weepers mengaku sangat senang atas kesepakatan tersebut Dan semakin termotivasi untuk menampilkan yang terbaik bagi sekuat Persib Bandung Pria asal Belanda itu menambahkan kesepakatan ini juga menjadi bukti bahwa dirinya ingin menuntaskan kompetisi musim ini dengan pencapaian membanggakan Apalagi Persib masih memiliki peluang yang sangat lebar untuk tampil di babak Championship Series Sebuah kehormatan untuk tetap menjadi bagian dari Persib Bandung sampai 2025 Berjuang bersama, saling mendukung, dan tuntaskan musim ini dengan hasil yang terbaik Ujar Nick Weepers Perpanjangan kontrak ini juga didukung oleh banyak pihak Salah satunya ialah Jory Nelfod atau sang istri dari Nick Weepers yang sempat mengomentari unggahan tersebut Dalam komentar tersebut, Jory Nelfod mengatakan ini merupakan keputusan yang membanggakan bagi Jory Nelfod dan keluarga kecilnya Ia berharap keputusan tersebut merupakan keputusan yang terbaik untuk keluarga dan masa depan Nick Weepers sebagai pesepak bola profesional Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak mengakui timnya kehilangan sosok pres butuan yang hengkang pada paru musim Liga 1 2023-2024 Bojan menyebut pres adalah salah satu pemain sayap terbaik di Indonesia Hal tersebut diungkapkan langsung oleh pelatih Bojan Hodak Persib Bandung seakan kehilangan motor serangan karena hengkangnya beberapa pemain Salah satu pemain yang hengkang saat itu ialah pres butuan Pres butuan memutuskan hengkang ke klub Liga 2 Sulut United Karena mendapatkan tugas baru sebagai anggota TNI Hengkangnya pres butuan diakui Bojan Hodak jadi persoalan bagi Maung Bandung saat ini Satu hal yang pernah saya katakan sebelumnya ialah saya tidak ingin pres butuan pergi Tidak ada yang ingin pres pergi Dalam 5-6 pertandingan sebelum pergi Menurut saya dia adalah pemain terbaik di tim dan salah satu sayap kanan terbaik di Indonesia Jadi pada akhirnya kehilangan dia jadi yang paling berpengaruh dari perginya 4 pemain di paru musim Jelas Bojan Hodak Hengkangnya pres butuan membuat Bojan Hodak harus bisa memaksimalkan beberapa pemain sayap lainnya Macam Pebri Haryadi, Arsan Makarin, Ferdi Ansah, hingga Rian Kurnia Namun sejauh ini penampilan pemain-pemain tersebut terlihat belum menunjukkan performa terbaiknya Meski begitu juru taktik asal Croasia ini yakin keempat pemain sayap yang dimiliki persib saat ini Bisa membuktikan diri dan menjadi pengganti pres butuan Namun saya tidak hanya berharap pada Pebri Kami memiliki Ferdi, Rian, dan Arsan Semua di latihan terlihat bagus Tapi latihan dan pertandingan itu hal yang berbeda Jadi keempat pemain ini harus menunjukkan performa bagus di pertandingan Jadi saya berharap bisa menemukan dari keempat pemain ini Sosok yang bisa menggantikan pres butuan di beberapa laga ke depan Jelas Bojan Hodak Penyerang Persibandung Ciro Apes yakin Stefano Beltram segera menemukan permainan terbaiknya Menurut Ciro, kemistri Beltram dengan pemain lainnya sudah terjalin dengan baik Ciro menjelaskan dirinya dan Beltram memiliki komunikasi yang sangat lancar Di dalam ataupun di luar pertandingan Bahkan menurutnya David da Silva juga merasakan hal yang sama Beltram merupakan pemain yang bagus Dia orang yang baik dengan selalu bekerja keras setiap harinya Bagi saya dan David, ini lebih bagus karena dia bisa berbahasa Portugis Karena memang dia pernah bermain di Liga Portugal beberapa tahun Ujar Ciro Apes Dengan adanya perkembangan kemistri tersebut Ciro percaya Beltram bisa menjadi bagian penting laga-laga Persibandung selanjutnya Ciro memaklumi jika beberapa pertandingan terakhir Stefano Beltram belum bisa tampil maksimal Dia juga baru pertama kali bermain di Asia Terkadang memang kerap ada kesulitan di awal Dia harus membutuhkan waktu dalam beradaptasi Melihat pemain lokal untuk memahami sepak bola Indonesia Tapi saya yakin Beltram akan menunjukkan performa yang bagus Jelas Ciro Apes Stefano Beltram memang didatangkan untuk menggantikan sosok Lepi Madinda Dia pertama kali bergabung latihan bersama Persib pada 29 November 2023 lalu Pemain bernomor punggung 93 tersebut menjalani laga debut saat melawan PSM Makassar Kemudian melawan Persib Kediri dan Bali United Dari laga itu, Beltram belum pernah merasakan kemenangan bersama Persibandung Lantas bagaimana menurut kalian tulis pendapat kalian di kolom komentar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!